Intro Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sedih suami dimalukan Istri Eronazis bersuara Itu tindakan yang tidak sopan Istri kepada pelakon populer datu Eronazis Yaitu Datin Diana Meluakan Meluakan kekesalan Terhadap kenyataan dikeluarkan Samsul Yusuf Mengenai suaminya Menerusi satu perungsian di Instagram Diana meluakan rasa sedih Apabila melihat Eron dihinah Apabila fizikalnya menjadi bahan kutukan Menurut Diana Selama ini dia tidak pernah menggunakan media sosial Untuk meluakan perasaan Namun terpanggil untuk membelah suaminya Selepas melihat apa yang berlaku di internet Hati saya sakit Bila suami saya dihinah dan kena bodi syuming Selama ini saya tak pernah gunakan media sosial Untuk keluarkan perasaan dan sentiasa kekal tenang Tapi kali ini saya tak mampu menerimanya Dan terpanggil untuk melindungi suami saya sendiri Mungkin karena saya telah melihat sendiri Komitmen dan usahanya Ini bukan tentang hilang rezeki Karena saya percaya Kepada Kuada dan kuadar Ini adalah satu tindakan tidak sopan Tulisnya Sudah berusia Faktor badan, kesehatan dan pandangan aktor lain Antara sebab ero nazis terpaksa digugurkan Dalam pada itu Diana Berkata Sebagai pengurus kepada suaminya Sudah banyak air matanya yang tumpah untuk projek ini Saya banyak menangis untuk projek ini Tidak pernah lagi terjadi kepada saya Sebagai seorang pengurus Saya harus lalui kesakit Kesakitan seperti ini Ini adalah satu pengajaran Kalau nak all out Harus berpada-pada Dan lihat untuk siapa kita lakukan Berbudi bahasa sangat penting Salam sejahtera Kali ini satu berita baik Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya putih daripada O-Media Sebelum itu bagi mereka yang baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Berita utama Kes untuk Putri Sarah Liana Ibu Samsul Ibu Samsul kongsi perasaan pada menantu kesayangan Rasanya semua tahu yang pengarah Samsul Yusuf Dan Putri Sarah sudah berbincang dengan baik Dan mereka bersetuju untuk berpisah Secara baik dan dengan syarat yang dikenakan Terbaru ibu kepada Samsul Datin Fatima Turut Memberi pesanan khas kepada menantu kesayangannya Sarah Menurusi IG story Sungguh baik ibu Samsul dengan Sarah Semoga hubungan mereka kekal sebegini Begitu juga Samsul bersama Sarah Demi anak-anak Terima kasih telah menonton Salam sejahtera Kali ini satu berita baik dan mengejutkan Dan panas didengar oleh Samsul Yusuf Berita ini saya petik daripada Roti Kaya Selepas Datin Fatima tidak berpuas hati Mungkin tak berpuas hati Dengan keputusan Putri Sarah dan Samsul berpisah Akhirnya keluarkan kenyataan ini Sedarkah dosa kamu yang sudah menghancurkan sebuah masjid Datin Fatima Perungsian ibu kepada pelakon dan pengarah Samsul Yusuf Yaitu Datin Fatima Ismail di Instastory Menjadi Perhatian apabila seolah-olah meluahkan kesedihan Menurut si perungsian itu Fatima Menulis mengenai dosa Seorang individu yang menghancurkan sebuah masjid Atau rumah tangga dan membuatkan air mata seorang ibu Mengalir Sedarkah dosa kamu yang sudah menghancurkan Sebuah masjid Dan membuatkan air mata seorang ibu Mengalir tanpa henti Tulisnya Rongsian itu turut berlatar Belakangkan lagu Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta Yang pernah yang popular oleh kumpulan Flex Betis Semalam Samsul Yusuf bersetuju untuk lafaz cerai Terhadap istri pertamanya ikut pelakon Putri Sarah pada 18 April Nanti di mahkamah Kuala Lumpur Ini satu berita mengejutkan Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Kali ini berita ini saya putik daripada Roti Kaya Akhirnya Putri Sarah buat ini Berita utama Putri Sarah bakal failkan Nuzus terhadap Samsul Pelakon Putri Sarah berkemungkinan akan memfailkan tututan nuzus terhadap suaminya Pengarah Samsul Yusuf Memetik kosmo Tugamnya Datu Akabardin Abdullah Berkata Tuntutan tersebut merupakan antara perkara yang boleh dilakukan Namun Memerlukan masa untuk Memperhalusinya Kita akan uruskan Akan atur apa benda yang akan dibuat Kalau ada perkara yang hendak dibuat Ia akan